selamat malam semuanya balik lagi di podcast opini tengah malam masih bareng gue Bimo tidak ada Faris Fedrian karena dia belum nonton film yang mau gue review yaitu Jesus Revolution kenapa di YouTube tidak banyak yang review Jesus Revolution ya ya makanya itu dia peluang opini tengah malam gue pengen nge-review apa ya ini kan di sempet-sempet rame banget gitu ya Oh katanya bagus dan lain sebagainya mungkin karena gua juga beragama Katolik gitu ya Jadi gua cukup penasaran nih kenapa direkomendasiin banget Jesus Revolution gitu dan setelah gue nonton gitu ya gue atau sih di bioskop sekarang masih ada apa enggak tapi gue kemarin waktu itu nonton bioskop gila bro ini film yang dari segi cerita gitu ya ini gua by the way gue review tanpa ini lah ngomong ngomongin tentang agama atau apa gitu lebih ke fokus ke filmnya gitu ini ceritanya luar biasa sih kuat banget gitu dan ini best on true story best on true story gitu gue lebih melihat film ini sebagai sebuah yang inspirasional menarik banget gitu ya dua sini dua jam gitu di direct sama John Erwin sama Brent McCorley dan pemeran ada Jonathan Romy ada Kelsey Grammer ada Joel Courtney gitu udah masih banyak lagi lah gua tidak begitu tahu tapi cuma ada beberapa aktor yang gue tahu gitu kan ceritanya tuh tentang di sekitar tahun 1970-an gitu ya mungkin buat kalian yang belum tahu tuh gereja itu terkadang mengajarkannya ya kita cuma baca aja gitu baca kitab gitu puji-pujian dan lain sebagainya gitu lebih ke flat lah gitu ya flat tuh dalam arti mungkin dan sunyi gitu sunyi gitu tapi yaitu itu adalah salah satu ibadahnya gitu cara-cara kita untuk berdoa gitu nah di era itu juga lagi rame banget nih hippie buat kalian yang belum tahu hippie tuh kayak apa ya orang yang nomaden lah lu bisa pindah-pindah tempat lu orangnya wih chill bro gitu lu pakai pakaiannya tuh mungkin kalau kalian tahu tuh yang nyentrik-nyentrik gitu loh nah hippie ini dia tuh ikonik juga dengan drugs gitu karena dia suka pakai drugs demi ya kenyamanan chill dan lain sebagainya gitu tapi ada juga beberapa hippie yang emang yang menurut yang menurut gue disini adalah ya dia cuma mencari kebahagiaan dia mencari Tuhan dan lain sebagainya gitu tapi dengan caranya dia gitu nah cerita ini berfokus di mana gereja atau pastur yang disana di gereja itu yang gerejanya sepi banget tadinya kedatangan sama satu hippie lah pasturnya awalnya menolak gitu kayak kenapa nih gak boleh lah ini ajarannya gak bener nih pemuda-pemuda kayak gini nih bisa merusak bla 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 tapi ketika dia ngomong satu sih yang bagus gini sih ini nih ini menurut gue line-nya bagus banget dimana si hippie-nya tuh ngomong si loni loni frisbee frisbee-nya tuh bilang kayak kita tuh cuma kumpulan orang-orang yang emang mencari mencari kebahagiaan mencari Tuhan tapi dengan cara kita gitu dia menyanyikan lagu-lagu pujian atau lagu-lagu ibadah dengan cara main musik gitu main band dan lain sebagainya kayak 420 tuh dia tidak pakai alas kaki gitu cuma nyeker dan lain sebagainya sebagainya kita kita pengen gitu kita pengen kita juga pengen nyembah Tuhan tapi kita pun sendiri nggak diterima di gereja gitu oh itu itu menarik tuh dan pasturnya juga merasa kayak gue kan tujuannya untuk apa ya menyebarkan cinta kasih gitu ya menyebarkan agama kebaikan gitu tapi sedangkan orang yang mau berbuat baik tapi dengan coba dengan gayanya mereka gua nggak menerima di gereja gua gitu nah itu gua akhirnya membukakan hati pasturnya untuk membuka gerejanya kepada orang-orang yang mau berdoa orang-orang yang mau menyembah Tuhan gitu ngasih ini masuk gitu dan wah gila itu lumayan yang tadinya sepi jadi rame ada umat-umat yang protes lah dan lain sebagainya gitu ini menarik banget karena ini based on true story gue juga jadi sedikit ngulik tapi nggak ngulik-ngulik banget lah intinya ada-ada-ada konflik juga di dalamnya dan lain sebagainya gitu tapi yang menariknya disini adalah gimana cara orang dalam mencari suatu kebahagiaan dalam hidupnya gitu kemana kesini ke A ke B ke C gitu sampai akhirnya mereka bisa menemukan apa yang dia cari gitu gimana mereka harus ternyata banyak orang-orang yang care sama kita gitu orang-orang yang apa ternyata lu lupain tapi ternyata dia butuh lu dan lain sebagainya itu disini menurut gua lebih ke meaningfulnya yang kuat banget di Jesus Revolution ini gitu dan Jesus Revolution sendiri pun itu nama dari suatu majalah yang merilis tentang kisahnya ini gitu kalau nggak salah Times deh yang majalahnya dan dia yang merilis dengan nama Jesus Revolution karena orang-orang banyak banget yang akhirnya pengen dibaptis karena karena kisahnya gitu karena kisah si di kisah nyata ini gitu kan di film inilah maksud gua bagus banget karakternya gua suka banget ya gitu disini karakter-karakternya apa ya menurut gua sangat menyentuh perkembangan juga bagus banget dan plotnya rapih banget gitu ya buat mungkin buat gua yang gue yang katolik gitu ya itu mungkin buat kalian yang Kristen juga gitu jadi kayak lumayan sedikit relate dan 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 mungkin bisa jauh lebih menikmati gitu loh karena karena ada beberapa yang kalian paham karena akan ada sedikit baca-baca Injil gitu tapi as a movie ini juga bagus gitu karena wow banget lu mencari sebuah kebenaran dengan cara yang berbeda-beda setiap orang jadi tidak tidak memandang nah lu salah nih lu kenapa sih lu nggak ke gereja lu lu kayaknya nggak bener nih kayak gitu loh kayak kenapa lu harus ngurusin kehidupan orang lain gitu loh dan lain sebagainya itu ada-ada banget di Jesus Revolution ini gitu bagus warm lu nonton ini tuh feeling warm banget lu ngerasa adem lu ngerasa nyaman lu tanpa beban lu kayak enjoy the movie aja dan konfliknya ternyata jauh lebih dalam dibanding yang gua pikir gitu pas gua baca kisah nyatanya gila bro ada lika-likunya juga dan ada sedikit konspirasinya di sana gitu karena ini kan tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh nyata juga gitu gua suka gua suka cukup film ini dan gua kasih rating 7 per 10 lah untuk Jesus Revolution ini gua cukup rekomendasiin terlepas dari banyak banget pro dan kontra atau apapun konspirasinya tentang film ini ajaran Kristen yang disebarkan dalam kisah nyatanya gitu banyak banget gitu di YouTube kalian bisa cari aja jangan nonton Jesus Revolution gitu tapi menurut gua nonton mah nonton aja ya maksud gua lu bisa nikmatin ya semuvi nggak usah lu bawa terlalu serius men gitu kenapa sih terkadang orang-orang Indonesia ini tidak bisa apa ya enjoy the movie aja gitu walaupun gua tahu mungkin setiap ada pesan yang dibawa dan lain sebagainya gitu tapi kan tergantung lu cara menyikapinya gitu ya paling itu ya untuk review gua tentang Jesus Revolution gua suka sinematografinya bagus lu ngerasain desain produksinya juga mantep gitu ya lu ngerasain di era 70-an dengan baju-bajunya khususnya gitu dan mobil-mobilnya juga itu bagus jadi banyak pesan yang mau disampaikan di film ini dan menurut gua cukup bagus paling itu aja ya review dari gue untuk Jesus Revolution buat kalian yang pengen nonton bisa nontonnya gue belum tahu nih dimana tapi kalau masih ada di bioskop sikatlah bro mumpung belum hilang gitu ya dan jangan lupa subscribe jangan lupa comment jangan lupa apa lagi ya share-share subscribe ini tengok malam sampai ketemu di episode berikutnya bye selamat malam